Selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak pada hari Kamis, tanggal 18 Februari untuk ibadah kita pada malam hari ini. Waktu Amerika ya, ibadah malam waktu Amerika sepagi hari, waktu Indonesia tentunya. Kita bersyukur karena dari Indonesia juga beberapa orang sudah bergabung, seperti Bapak Fencesuot yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita, dan biasanya ada Ibu Syana Laluan yang saya belum sempat lihat saat ini. Tapi kita puji Tuhan karena itu juga ada begitu banyak juga saudara-saudari kita dari Indonesia yang juga dapat bergabung bersama-sama dengan kita. Baik, untuk memulaikan acara ibadah ini, saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dalam doa. Silahkan Eti. Mari kita sama-sama berdoa, yaitu kan ala Bapak Semawi yang bertaftar dalam keinginan sorga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami sembah siang dan malam, kembali lagi Tuhan, kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur, 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 bersyukur banyak Tuhan, karena Tuhan sudah mimpin, jaga lintas kami sepian hari. Dalam aktivitas kerjalan masing-masing, Tuhan sudah diberikan kembali kami pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Bapak di surga, kami akan memulaikan akan acara kami, Tuhan, Bela. Seluruhi mohon padamu, Tuhan, ampuni seluruh dosa kami, supaya kami layak dihadapkanmu. Bela Tuhan, roh kudus bersama-sama dengan kami, agar firmamu yang kami pelajari sepanjang hari kemalam ini, Tuhan, tidak lalu dengan sia-sia melindungi lebih, menguatkan penuh iman percaya kami. Untuk hidup lebih hari, berbeda, terlebih setiap pada Tuhan. Bela dengan kebenaran ini, ya Tuhan, Tuhan, berikan kami kuasa untuk beri saksi kepada siapa yang belum melakukan kebenaran Tuhan. Dan kami semua sama-sama menantikan peratangan pada kalian kedua masuk dalam kejadian surga. Ya Tuhan, kami jawab berbahagia khusus pendekaran, Tuhan, berbahagia khusus berbahagia khusus-Mu, agar apa yang dia berikan, ya Tuhan, hanya suruh saja dengan hendak Tuhan. Ya Tuhan, berserta langsung mengajari, Tuhan, bahkan sisa hidupan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam Yesus, kami berjabat syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Saudara Eti. Saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan baca, dan kemudian kita ada tambahan yang akan kita diskusikan, yang akan kita bawakan. Dan jika ada pertanyaan, tentunya diakhir pada tambahan nanti, kita dapat berdiskusi bersama. Baik pelajaran sekolah sahabat kita, masuk untuk minggu ini ya. Cukup menarik untuk hari Kamis ini. Masalah dengan penyembahan berhala. Kita pikir ini adalah sesuatu yang terjadi hanya di zaman Alkitab, ataupun mungkin di zaman saat ini sekalipun, tapi ya butuh nggak akan kena dengan kita, orang-orang yang percaya dengan Tuhan, kita pikir ya. Tapi mari kita lihat. Karena apa yang terjadi itu adalah, apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di waktu yang lalu. Mereka lah yang menyembah berhala. Mereka pikir, mereka dapat menggabungkan apa yang dapat mereka bawakan dengan penyembahan kepada Allah. Dan inilah yang akan menjadi pusat pelajaran kita. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bahwa berhala menghancurkan hubungan yang unik dan intim dengan Allah. Oleh menggantikan dia dengan yang lain. Dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam keluaran empat, kata yang digunakan Allah yang apa ya? Allah yang cemburu. Cemburu bukan karena cemburu seperti manusia, tetapi dia cemburu karena dia ingin kita menjadi apa? Memiliki kesejahteraan. Memiliki kedamaian dalam satu hubungan dengan dia. Dan kata cemburu adalah antromorfism. Artinya bahasa manusia yang dinyatakan bahwa Allah ingin kita memiliki satu hubungan yang intim hanya dengan dia. Itu adalah bahasa yang dapat kita lihat terjalin di antara mereka yang saling jatuh cinta. Atau suami antara suami dan istri. Ada kecemburuan. Dan kecemburuan Allah adalah kecemburuan yang rohani. Oleh sebab dia hanya ingin yang terbaik, yang dapat terjadi dengan diri kita. Jadi pada saat Allah katakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku itu sesungguhnya. Kata yang berikutnya, kita bisa lihat karena Allah adalah Allah yang apa? Pencemburu dikatakan. Allah yang cemburu. Cemburunya sekali lagi, bukan seperti cemburu manusia yang egoistis, tetapi kecemburuannya itu adalah supaya hanya kita memiliki satu hubungan yang intim dengan dia. Dan pada saat kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Allah, maka kita akan memiliki kesejahteraan yang abadi. Atau yang sesungguhnya. Gedamaian yang sesungguhnya. Baik, mari kita lanjut. Jadi Nabi-Nabi menunjuk penyembahan berhala sebagai persinaan. Bersinah, bersinah secara rohani. Nanti kita lihat, ini penyembahan berhala itu juga dapat kita lihat berhubungan dengan persinaan bahkan secara badani. Nanti kita lihat ya, dalam tambahan kita. Dan ini persinaan rohani, termasuk ditulis dalam Yerimia 3, 6-9, Yeskiel 16, 15-19. Baca Yesayah 41-29. Bagaimanakah Yesayah menggambarkan tentang berhala? Bagaimanakah Anda dapat memahami apa yang dia katakan di sana tentang berhala-berhala itu? Mengapa hal itu begitu tepat menggambarkan berhala apa saja? Bukan hanya patung, tapi apa saja yang kita apa? Yang kita agungkan selain Allah. Apapun itu bentuknya. Yesayah 41-29 katakan, sesungguhnya sekalipun mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka itu angin dan apa? Kesia-siaan. Jadi penyembah berhala pada zaman dahulu percaya bahwa mereka menyembah mahluk ilahi yang sangat kuat lewat patung atau simbolnya. Menyembah berhala yang merupakan Allah lain melanggar hukum pertama, yaitu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan menyembah patung dan kita dapat lihat seterusnya. Jadi itu satu hal yang pertama kali. Dalam 10 firman Tuhan, itu jangan ada Allah lain daripadamu. Jangan ada Allah lain. Cukup signifikan. Kenapa itu menjadi firman Allah atau hukum yang pertama? Kalau kita menggunakan kata hukum. Jangan ada Allah lain. Kenapa? Karena seluruh firman Tuhan, keseluruhan firman Tuhan Alkitab itu dimulaikan dengan apa dalam kejadian satu et satu? Pada mulanya Allah. Allah yang bagaimana? Yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi pada mulanya ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita sebagai mahluk ciptaan Tuhan, jangan lagi apa? Jangan lagi menciptakan sesuatu yang kemudian kita sembah bagaikan pencipta kita. Firman Allah sudah jelas dalam kejadian satu et satu. Pada mulanya, sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya diciptakan di bumi kita, pada mulanya Allah sudah ada. Allah sudah ada. Jadi dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan pada saat 10 hukum diberikan, 10 firman diberikan, dia katakan apa yang pertama-tama? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada. Namun, jika berhala itu, pelajaran sosabat kita katakan, jika berhala itu dijadikan sebagai Allah yang sesungguhnya. Seperti anak lemuh emas dalam keluaran 32, 4, dan 5. Tuhan menolak hal itu sebagai sesuatu yang mirip dengan dirinya. Sebab tidak ada yang mengetahui bagaimana cara menggambarkan Allah. Dan tidak ada yang dapat mewakili kemuliaan dan kebesarannya. Dengan kata lain, Harun dan umat-umat Israel nanti ditambahan kita ya. Mendirikan anak lemuh emas. Seakan-akan mereka pikir, wah Tuhan tidak dapat kita lihat. Mari kita buat sih. Seakan-akan anak lemuh emas ini mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan. Jadi mereka mencoba untuk apa? Mencoba untuk menyembah sesuatu yang padamu. Seakan-akan bagus. Mewakili Tuhan. Tapi Tuhan tidak perlu apa? Tuhan tidak perlu dilihat dengan mata badani atau indra penglihatan kita. Tuhan dapat kita lihat dengan apa? Indra iman kita. Dengan hati kita. Itu yang lebih daripada apa? Penglihatan indra kita. Jadi Tuhan tidak dapat apa? Diwakili. Kemuliaan dan kebesaran itu tidak ada yang dapat wakili. Atau digantikan dengan hal lain. Dengan demikian, berhala itu sendiri berfungsi sebagai alah lain. Dan menyembah berhala merupakan pelanggaran terhadap hukum pertama dan hukum kedua. Umat Allah tidak memerlukan berhala. Sebab mereka memiliki sekainah atau sekinahnya yang hadir bersama-sama mereka dalam baik sucinya. Kemuliaan Allah yang ada dalam baik sucinya. Menyembah berhala adalah menggantikan dia dan juga menyangkal hadiratnya. Jenis penyembahan berhala apakah yang kita hadapi secara gereja pada saat ini? Apakah penyembahan berhala tampak dalam bentuk yang lebih halus di dalam gereja pada zaman ini? Jika demikian, bagaimana bentuknya? Nanti kita akan lihat. Kira-kira bentuknya apa dalam gereja. Bible Commentary. Ellen White dalam komentarnya berkatakan apa? Banyak orang yang disebut Kristen melayani ilah lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi sebagai bentuk kesetiaan kita. Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau apa yang mengganggu pelayanan kita kepadanya, itu menjadi berhala. Jadi apalagi, apa itu penyembahan berhala menurut ini? Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita lebih mengasihi kedudukan kita atau mengganggu pelayanan kita kepada Tuhan, itu dapat menjadi apa? Dapat menjadi berhala. Sesuatu yang mengurangi kasih kita. Apa yang kita pikirkan, kalau kita menggunakan waktu lebih banyak. Apa yang kita gunakan waktu yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Memikirkan apa? Dan kemudian kita jaga betul-betul atau barang atau ide yang kita pikirkan atau barang yang kita lebih jaga daripada kasih kita kepada Tuhan. Daripada pelayanan kita kepada Tuhan, maka itu dapat menjadi berhala. Kita mengetahui dari tulisan-tulisan kuno bahwa penyembahan berhala itu sangat menarik. Sebab terkait dengan materialisme, apa yang materi, yang terlihat. Dengan menggunakan sarana peribadatan, para penyembahan berhala itu dapat menghormati kekuatan yang mereka yakini. Memberi kepada mereka kesuburan dan kemakmuran. Itu adalah agama yang menolong diri sendiri. Bukankah kedengarannya konsep itu sudah sangat populer? Jadi, inti daripada penyembahan berhala itu dosa. Inti itu karena dosa. Kita lihat bagaimana dosa itulah yang telah menjadikan manusia. Tanpa adanya dosa, manusia tidak akan menjadi penyembahan berhala. Dan bahasa Inggris dari kata dosa itu adalah apa? Sin. S-I-N. S-I-N. Sin. Dan di tengah-tengah daripada dosa itu adalah I. Saya. Tidak heran, pada saat setan menawarkan Hawa untuk berdosa. Setan. Saya ulangi kembali. Saya sudah sering ulangi-ulangi. Setan tidak menawarkan kepada Hawa untuk menyembah setan. Tidak. Dia sangat tintar. Dia tidak bilang, oh saya ini lebih bagus daripada Allah. Hawa. Ikutilah saya, sembahlah saya. Tidak. Bukan itu yang setan katakan kepada Hawa. Tapi setan katakan, pada saat kamu makan buah ini. Kamu akan menjadi apa? Hambaku. Kamu akan aku berikan ini dan itu. Bukan. Bukan itu yang setan katakan. Pada saat kamu makan buah ini. Maka kamu. Kamu sendiri akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kamu akan menjadi seperti Allah. Setan saja tidak bilang waktu itu. Kamu akan menjadi seperti aku dan Allah. Tidak. Setan apa? Merendahkan dirinya. Dia tinggikan Hawa. Supaya Hawa yang jadi seperti. Seperti apa? Seperti Allah. Dan disinilah penyembahan pertama. Tawaran penyembahan pertama. Ainya itu. Sayanya itu apa? Diberikan kepada apa? Kepada Hawa. Dan kemudian kepada Adam. Dan segala penyembahan-penyembahan berhala. Yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Pusatnya itu kepada saya. Nanti kita akan lihat. Kenapa pelajaran kita katakan pusatnya itu adalah apa? Agama yang menolong diri sendiri. Agama yang berpusat kepada diri sendiri. Dan itu satu konsep yang pelajaran sosabat kita katakan apa? Sangat populer. Jadi sesaat sebelum Tuhan. Pelajaran sosabat kita bertanya kepada kita ya. Sesaat sebelum Tuhan datang kembali. Dan jalannya telah dipersiapkan oleh yang memperbaiki jalan. Yaitu pesan perdamaian terakhir dari Elia. Seperti Malayah Kimpat. Pilihannya akan tetap sama seperti zaman Yesaya. Apakah Anda menyembah pencipta? Ataukah Anda menyembah ciptaan? Atau menyembah yang lainnya? Kenapa? Pada akhirnya kita pasti menyembah sesuatu. Pilihan hanya dua. Apakah Anda menyembah pencipta kita? Atau ciptaan? Ciptaan itu adalah bisa zaman kuno dibentuk dari patung yang dibentuk oleh manusia. Atau pada zaman ini. Ciptaan itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan. Nah, mari kita bahas sedikit. Lebih lanjut tentang penyembahan berhala ini. Sangat menarik. Penyembahan berhala ini sangat menarik. Konsep yang berpusat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Ada satu buku komentari. The New American Commentary Exegetical Theological Exposition of the Holy Scripture dari kitab untuk kitab keluaran ditulis oleh Douglas Stewart. Dia katakan, kenapa penyembahan berhala pada saat kita dilarang? Kenapa pada saat Tuhan melarang? Kita jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung. Tapi kenapa itu yang pertama-tama Tuhan sebutkan untuk dilarang? Tapi itu yang paling sering manusia buat, lakukan. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Kenapa? Karena itu menarik. Sangat menarik. Kenapa menarik? Pertama, penyembahan berhala itu pertama-tama memberikan jaminan. Memberikan jaminan. Kenapa? Rumusnya sederhana. Anda ukir dewa atau ilah itu dari kayu atau batu. Dan kita percaya atau orang zaman dulu percaya Allah akan masuk ke dalamnya. Dan sekarang kita memiliki Tuhan di tengah-tengah kita. Batu atau kayu tersebut. Dan kita bisa mendapatkan perhatiannya dengan cepat. Kita bisa lihat itu dengan cepat. Dan pada saat kita percaya Tuhan itu di dalam batu atau kayu, kita dapat diperhatikan dengan cepat. Setiap mantra, setiap sumpah, janji kita ya. Atau persembahan yang kita bawakan itu akan selalu apa? Diperhatikan oleh Allah yang sudah ada di dalam kayu atau batu tersebut. Jadi ada jaminan. Kita tahu. Apapun yang kita buat sudah diperhatikan. Gantinya orang-orang berbicara seperti apa ya. Di mana Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Apa betul-betul Tuhan perhatikan saya. Tapi kalau sudah ada di depan kita, itu memberikan jaminan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Anda layani berhala tersebut, maka Anda akan dilayani. Kita percaya. Atau orang zaman dulu ya. Atau seperti banyak kita sering lihat orang-orang yang menyembah berhala saat ini ya. Mereka bawa makanan, bawa korban. Lalu kemudian dengan harapan apa? Anda dapat berkat. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa berhala itu memiliki kewajipan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dia berkewajipan untuk ada. Ada apa? Ada timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Dia diberi, dia memberi. Kita memberi, kita terima. Itu adalah hubungan timbal balik dengan berhala. Yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah hal yang gampang dan mudah. Menyembah berhala itu gampang. Anda pergi keluar rumah Anda. Lakukan apa yang Anda suka. Tapi yang penting Anda harus kembali kepada berhala tersebut. Bawa korban, bawa persembahan. Maka Anda oke-oke saja. Anda berada dalam suatu kondisi yang baik. Jadi gampang untuk apa? Tidak perlu rumit-rumit mengakui kesalahan, tinggalkan dosa, lalu berbalik dari jalan yang salah. Enggak. Anda tetap, kita bisa tetap berada dalam jalan yang salah. Yang penting kita datang kepada berhala tersebut, minta ampun, buat dosa lagi, life goes on. Dengan kata lainnya, life goes on. Keempat, memiliki berhala itu tidak menyusahkan. Gampang diakses. Anda tidak perlu kalau musim salju, aduh mau ke gereja, atau mau berbakti, aduh setengah seakan-akan. Kita tentu saja tidak berbakti hanya di gereja. Kita bisa berbakti juga di rumah. Tetapi itulah pandangan kita. Kita berbakti, tentu saja gereja itu adalah satu tempat karena kita bisa bersekutu secara umat-umat percaya. Dan kita juga, seperti zaman dahulu di Alkitab, ada juga keabah. Di mana ada kemuliaan Tuhan ada di situ. Dan itu dapat menjadi tempat-tempat pertemuan kudus itu bukan sesuatu yang harus kita hindari sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi bagi penyembah-penyembah berhala, kalau kita tidak sukar seringkali ke gereja, tapi kalau sekarang alah kita itu ada di rumah itu maka gampang. Tidak menyusahkan kita, konvenien sekali. Patung itu kita bisa buat di rumah, kita tempatkan di rumah, atau kalau kita mau perjalanan, kalau lagi mau liburan, kita bisa bawa. Bahkan sahabat-sahabat kami, ada orang-orang India di dekat departemen ini, Anda lihat di mobil-mobil mereka itu ada patung-patung mereka. Supaya apa? Alah mereka itu akan menyertai mereka kemana saja mereka berada. Dan tidak menyusahkan. Lalu berikutnya, yang kelima. Itu bagi di zaman dahulu, itu normal dilakukan. Kenapa? Semua orang itu melakukan hal yang sama. Semua orang, bangsa-bangsa kafir, di sekitar orang-orang Israel, mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala. Itu diyakini sebagai apa ya? Normal. Kenapa? Karena dewa-dewa atau ila-ila itulah dianggap, diyakini sebagai penyebab adanya kesuburan. Wanita yang hamil, tanaman yang tumbuh, kemenangan dalam peperangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi penyembahan berhala itu seperti minyak. Tidak ada yang berjalan di dunia kuno tanpa apa? Tanpa penyembahan berhala. Semua orang apa? Lakukan. Lalu berikutnya, kenapa? Itu adalah hal yang logis. Menurut buku ini ya. Itu adalah hal yang logis. Bangsa-bangsa kan berbeda. Setiap orang berbeda. Keinginan, kebutuhan kita, saudara dan saya, punya keinginan berbeda. Jadi kita memerlukan dewa-dewa yang berbeda. Ada dewa untuk memberikan kesuburan. Ada dewa peperangan. Ada dewa untuk menumbuhkan tumbuhan tanaman. Itu dengan kata lain, perlu banyak dewa. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin satu Tuhan itu mencukupi semua kebutuhan kehidupan yang berbeda. Kalau Anda mau makan makanan Amerika, Anda pergi ke restoran Amerika. Mau makan makanan Indonesia, pergi ke restoran Indonesia. Jadi Anda kebutuhan-kebutuhan kita yang berbeda, pergi ke tempat-tempat yang berbeda untuk mendapatkannya. Semakin banyak pilihan, semakin baik. Dan itu hal yang logis. Itulah sebabnya menarik sekali penyembahan berhala. Karena ada dewa-dewa yang khusus, yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang berbeda satu dengan yang lain. Berikutnya, menariknya penyembahan berhala ini karena dapat langsung dilihat. Langsung dilihat. Jadi ada kuil-kuil tempat penyembahan di mana saja kita bisa buat. Atau di rumah kita buat dewa kita. Dan kalau kita ingin dapat dilihat rohani, apa yang kita lakukan? Kita dapat melihat apa? Maka kita dapat melihat Tuhan kita. Kita dapat menyembah. Kita dapat mempersembahkan sesuatu. Dan kita memberikan satu kesan rohani kepada dewa kita tersebut. Dan dewa kita itu seakan-akan melihat, aduh saya rohani betul, saya sedang menyembah dia, saya sedang mempersembahkan makanan kepada dia, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat dilihat langsung. Dewa itu maupun kerohanian kita seakan-akan dapat langsung dilihat oleh dewa-dewa tersebut atau ila-ila tersebut. Berikutnya, itu memuaskan diri sendiri. Kenapa memuaskan diri sendiri? Karena penyembahan-penyembahan dewa itu akan memberikan kepuasan-kepuasan. Contohnya, korban yang kita bawa di zaman dahulu, maupun sekarang mungkin ya, kita lihat di Bali dan lain sebagian tempat-tempat, tempat-tempat mereka mesebakan kepada ala-ala gitu ya. Korban yang dibawa kepada dewa itu seringkali tidak membutuhkan pengorbanan yang besar. Kenapa? Karena yang kita bawa itu adalah sisa makanan yang dapat apa? Yang sebagian besar mungkin dapat kita makan. Sisa minuman yang kemudian sisa, yang sebagian besarnya kita minum. Jadi korban kita itu, yang kita bawa itu hanyalah sebagian kecil daripada apa? Makanan dan minuman yang dapat kita gunakan dalam pesta yang besar. Dalam pesta-pesta yang besar. Jadi pada saat kita seakan-akan melakukan kegiatan rohani, pada saat yang bersamaan kita dapat memuaskan diri kita sendiri. Dan ini bukan hanya dengan makanan dan minuman. Nanti kita akan lihat. Di zaman dahulu, apa yang terjadi. Nah ini yang berikutnya. Ini akan menuntun kita kepada apa yang saya akan katakan nanti di dalam Alkitab. Nomor sembilan dan terakhir. Ini memiliki unsur sensual. Di zaman dahulu memiliki unsur sensual. Unsur seks di dalamnya. Seluruh sistem ditandai oleh erotisme. Ritual bisa berubah menjadi pesta pora. Seks di bumi adalah manifestasi seks di surga. Dan seks di surga itu berarti hujan besar, panen besar, dan ternak yang berlipat ganda. Jadi di kuil-kuil penyembahan, di zaman Israel sekalipun, di zaman Yesaya, banyak yang disebut dengan istilah temple prostitute. Wanita-wanita pelacur yang memang sudah ada disiapkan di dalam apa? Kuil-kuil atau di kabah. Karena adalah apa? Itu gambaran daripada apa? Kesuburan. Gambaran daripada kesuburan. Itu memberikan apa? Hubungan seks itu dianggap memberikan hujan yang besar, panen besar. Karena ada hasil dari hubungan seks. Ada yang dikandung. Ada yang kemudian keluar dari kandungan. Jadi itu bagaikan apa? Satu simbol bagaimana itu berkat keluar. Berkat yang dibuat, kemudian berkat itu keluar. Bagaikan anak yang keluar dari rahim seorang wanita. Jadi ada memiliki unsur-unsur sensual. Pertanyaannya, apa ini merupakan praktek? Apakah ini merupakan praktek umat-umat percaya? Mari kita lihat. Tentang hubungan sensual tersebut dan lain sebagainya. Cukup menarik. Keluaran 24 ayat 5-7 ini sudah Tuhan memberikan apa? Tuhan sudah memberikan 10 firmannya. Hukum Taurat itu sudah diberikan kepada umat-umat Tuhan saat itu. Itu diberikan dikeluaran 20. Dikeluaran 24, apa yang dikatakan? Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak apa yang mereka katakan. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Waduh, puji Tuhan. Bagus sekali ya. Keinginan mereka. Kita sedar sedikit bahas waktu lalu ya. Ayat 5. Kemudian Musa suruh orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan. Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Jadi mereka sudah dapat apa? Mereka sudah dapat firman Tuhan, hukum. Mereka sudah dapat juga bagaimana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat 7. Diambillah kita perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Waduh, hebat sekali keinginan mereka. Berapa lama keinginan itu dipertahankan? Mungkin hanya hitungan hari, susudara. Kenapa? Keluaran 32, beberapa waktu saat kemudian ya. Masih di Padanggurun. Keluaran 32, 1-3 katakan apa? Ketika bangsa itu melihat bahwa Busa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Dia naik lagi ke gunung ya. Tapi agak delay. Agak lama sedikit. Lama sedikit. Setelah mereka persembahkan korban lain sebagainya. Agak lama sedikit. Maka berkumpulah mereka dan mengerunguni harun dan berkata kepadanya. Mari, buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Yang dapat kami lihat. Allah kita itu yang Musa sedang ketemu itu kita kan gak bisa lihat. Siapa yang mau pimpin kita. Kita ingin buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Yang dapat kami lihat. Yang konvinien. Yang dapat apa. Kalau kami melakukan upacara rohani, keagaman. Dia bisa lihat. Kami bisa lihat dia. Jadi yang berjalan di depan kami. Sebab Musa ini katanya. Sebab Musa ini. Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Orang-orang ini tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka. Mereka tidak tahu. Mereka tidak lihat Tuhan. Tuhan tidak dilihat berjalan di depan mereka. Walaupun sesungguhnya ini hal yang apa ya. Yang juga bukan hal yang jujur. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka saat itu. Tiang awan siang hari masih ada. Tiang api di tengah di malam hari itu masih ada. Tapi tetap saja mereka masih bebal. Mereka ingin melihat sesuatu bukan yang Tuhan buat. Tapi yang mereka bisa buat sendiri. Tuhan ada dengan tiang awan dan tiang api. Tapi mereka tidak mau. Mereka ingin sesuatu yang keluar dari dalam diri mereka. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Waduh Harun ini. Apa yang kira-kira Harun katakan? Woy jangan begitu dong. Kira-kira begitu? Tidak. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Anakmu laki-laki dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka. Dan membawanya kepada Harun. Waduh hebat sekali Harun ini ya. Ya ngomong saja. Orang ini apa? Orang-orang langsung apa? Menurut. Nah memang Harun ini adalah seorang promotor. Promotor yang canggih. Tuhan sendiri akui loh. Tuhan sendiri akui. Pada saat Musa sedang mencoba untuk menolak. Pada saat dia dipanggil untuk menjadi juru bicara Tuhan. Apa yang Musa katakan. Tuhan saya tidak fasi. Saya tidak tahu berbicara. Ini Tuhan bilang. Keluaran 4. Keluaran 4. 14-16. Bukankah di situ ada Harun. Orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Tuhan tahu Harun itu pandai bicara. Ayat 16. Dari keluaran 4. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Jadi Harun itu memang promotor yang hebat dia. Kalau mau minta-minta sumbangan atau apa. Waduh orang tergerak semua. Karena dia apa ya? Pandai bicara. Dan betul. Orang-orang kumpulkan semua. Lalu apa? Keluaran 32. Tadi kita sudah baca sampai ayat 1-3 ya. Keluaran 32. Ayat 4. Ayat selanjutnya sampai ayat 6 apa? Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Setelah dia bilang kumpul, kumpul, kumpul. Lalu kemudian Harun bilang apa? Afirman Tuhan katakan apa? Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat. Dan dibuatnya lah daripadanya. Anak lembu tuangan. Jadi dia bukan hanya tahu bicara. Tapi dia juga tahu lah ya. Mungkin membentuk tuangan ya. Dia dikasih panas semua. Lalu dibuat ya. Dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka. Kemudian berkatalah mereka. Hai Israel. Hai Israel. Inilah Allahmu. Jadi mereka bukan katakan inilah Allah orang Mesir. Tidak. Bukan berkata inilah Allah orang kanan. Tidak. Ini Allah orang Israel. Yang dibentuk. Jadi pandangan mereka itu. Allah Israel itu harus sesuatu yang mereka bisa apa? Bentuk sendiri. Hai Israel. Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu. Didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya. Besok hari raya bagi Tuhan. Bukan bagi Baal. Bukan bagi Mamon. Ya atau apalah. Ini bagi Tuhan. Tapi dari bentuk apa? Dari melalui apa? Anak lembu tuangan tersebut. Ini dianggap sebagai Tuhan. Dan seakan-akan ini ada hari raya bagi Tuhan. Tapi ini masalahnya. Nanti kita akan lihat. Dan keesokan harinya. Pagi-pagi. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Seakan-akan seperti kepada Tuhan. Jadi mereka melakukan tugas kerohanian. Tugas keagamaan. Seakan-akan kepada Tuhan. Tetapi unsur diri mereka sendiri ada. Apa itu unsur diri mereka sendiri? Kita lihat. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Masalah ini makan dan minum. Kita lihat. Mungkin tidak terlalu salah. Seperti kita potluck mungkin. Makan dan minum setelah kita berbakti dengan korban bakaran, korban keselamatan. Ada potluck mereka. Tapi yang ini masalahnya kemudian apa? Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Pendeta ini kan enggak ada masalah. Kalau mereka bangun dan kemudian mereka apa ya? Marching. Marching gitu ya. Kayak orang-orang bersukaria. Marching. Seperti zaman saya waktu di SLA atau di UNCLUB dulu ada marching gitu ya. Oke bersukaria. Apa salahnya? Mari kita lihat. Mereka bangun. Dikatakan apa? Bangunlah mereka dan bersukaria setelah mereka duduk makan dan apa? Makan dan minum. Bahasa Alkitab Bahasa Inggris katakan apa? God up to indulge in revelry. Nanti kita akan lihat apa itu arti revelry. Itu menurut New International Version. Bangun dan bersukaria. Kata bersukaria itu adalah New International Version adalah revelry. New King James Version. New King James Version Bible. Alkitab New King James Version. Katakan mereka bangun dan to play. Untuk bermain. Wah mungkin main-main apa? Main tetap umpet. Mungkin bukan main tetap umpet ya. Mari kita lihat. New American Standard Bible katakan. Mereka bangun to engage in lewd behavior. Apa ini lewd behavior Bahasa Inggris? Lewd behavior itu adalah mereka bangun untuk berperilaku cabul. Berperilaku cabul. Kata revelry di dalam Alkitab. Revelry atau reveling itu dari kata gerikanya itu adalah komois atau komos. Dari kata komos. Yaitu apa? Orang yang berpesta pora makan dan minum. Lalu kemudian terlibat dalam apa? Pesta seks bebas. Itu arti kata revelry. Arti kata bersukaria. Arti kata lewd behavior. Jadi mereka seakan-akan bikin korban bakaran. Tapi di depan apa? Patung yang mereka buat. Mereka kemudian makan, minum. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kepada Harun dan orang-orang Israel pada saat itu di Padanggurun dari keluaran 32. Adalah komois atau komos. Berpesta bebas. Pesta seks yang bebas. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat kata komois ini, kata komois itu, lewd behavior ini, muncul di dalam apa? 1 Petrus 4 ayat 3. Dan kita lihat hubungannya, setiap kali kita melihat ada penyembahan berhala, maka ada masalah sensual atau masalah seperti pelajaran kita tadi ya. Dari Exodus itu ya. Bible commentary, bukan Bible commentary, komentari tentang Exodus. Ada penyembahan berhala itu seringkali berhubungan dengan apa? Masalah sensual, kenapa? 1 Petrus 4 ayat 3. Dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu orang-orang yang tidak mengenal Allah lakukan? Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, apa itu yang pendeta Rantung bilang? Ada tentang seksual immorality. Di mana ini ayatnya tentang seksual immorality-nya di sini? Mari kita lihat. 1 Petrus 4 ayat 3 dalam bahasa Inggris. 1 Petrus, bukan Petrus. 1 Petrus 4 ayat 3. Dikatakan, for you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do. Apa yang mereka lakukan? Rupa-rupa hawa nafsu. Itu adalah living in debauchery. Last, keinginan. Drunkenness, kemabukan. Bahasa Indonesia gunakan kata apa? Pesta pora. Pesta pora. Bahasa Indonesia gunakan kata Pesta pora itu dari bahasa Greka komos. Dan bahasa Greka komos itu artinya apa? Inilah bahasa Inggris. Ya, Alkitab bahasa Inggris itu tidak gunakan kata Pesta pora. Tapi gunakan orgis. Orgi kalau ngasih. Orgis. Orgis itu adalah pesta seks bebas. Pesta pora dalam konteks. Pesta pora seks bebas. Itulah komos. Orgis. Perjamuan minum. Karosing. And detestable idolatry. Dan penyembahan berhala yang terlarang. Inilah. Jadi penyembahan berhala itu menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang detestable. Dan begitu banyak. Banyak. Saya tidak punya waktu. Waktu kita tidak punya banyak. Bagaimana penyembahan-penyembahan berhala itu selalu dihubungkan dengan apa? Masalah-masalah hawa nafsu termasuk di dalamnya bukan hanya hawa nafsu dalam hal makan dan minum. Mabuk-mabuk dan pesta pora. Tetapi juga dalam hal apa? Dalam hal seksual immorality. Immoralitas seksual yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah mungkin Anda langsung berkata. Oh puji Tuhan pendeta ya. Wah kita umat-umat Tuhan kita tidak menyembah berhala ini seperti orang-orang pegan begini pendeta ya. Nah puji Tuhan kita tidak seperti mereka. Ya mungkin. Ya mungkin. Puji Tuhan ya. Kita mungkin tidak seperti itu. Walaupun mungkin dalam hati dan pikiran kita. Kita juga melakukan pesta pora dengan hal-hal ini. Dengan internet dan hal-hal yang kita lakukan. Itu pesta pora itu bukan lagi di depan patung seperti Harun. Tapi sudah di mana? Dalam pikiran otak kita dan di laptop yang ada di depan kita. Atau di cellphone yang ada di depan kita. Kita sudah berpesta pora. Berkomos seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Tapi mungkin oke lah. Mungkin mudah-mudahan itu tidak kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan? Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Ini ayat terakhir. Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Inilah seringkali yang kita lihat. Yang dapat terjadi mungkin di mana saja. Termasuk dalam apa? Dalam gereja atau di mana saja ya. Seorang hamba. Dikatakan Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Makanya dikatakan apa? Jangan ada padamu ala lain. Jangan buat patung. Karena ala itu ala yang cemburu. Kenapa? Kita tidak bisa berdua hati. Makanya ada kata-kata yang tidak bisa dimadu. Tidak bisa. Tidak bisa berdua hati. Jadi ia akan membenci yang seorang, mengasih yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Apa itu mamon? Ayat selanjutnya katakan. Ayat 14. Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencumohkan dia. Mencumohkan Yesus. Hamba-hamba uang. Ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Kamu membenarkan diri. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dalam konteks ini. Penyembahan berhala itu pada umumnya dari zaman dahulu sampai sekarang itu berhubungan dengan masalah keuangan finansial. Siapa yang kita pikir, yang kita lihat seperti bangsa Israel begitu musah hilang. Siapa yang akan memimpin kehidupan kita. Siapa yang akan mengatur kehidupan kita. Nah saat ini kalau kita banyak uang kita punya ini dan itu. Maka kita bisa lupakan Tuhan. Dan kita pikir apa? Uang saya, uang investasi saya, segala sesuatu yang saya miliki ini akan menuntun kehidupan saya. Saya tidak perlu khawatir. Tuhan tidak larang kita banyak uang. Tuhan tidak larang kita punya banyak harta. Tetapi Tuhan melarang kita kalau kita memiliki harta dan harta itu menjadi Tuhan kita. Harta itu menjadi fokus pikiran apa yang kita pikir, apa yang kita utamakan harta tersebut. Tapi kalau pun kita banyak harta tetapi kita tetap melihat Tuhan dan menggunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada masalahnya. Tuhan tidak larang. Tetapi jangan harta tersebut menyebabkan kita memiliki keyakinan, kepercayaan kita. Kita hanya berikan, kita hanya bergantung kepada uang kita, harta kita dan itulah sumber pengelahalapan kita. Sumber yang kita dapat lihat untuk menuntun kehidupan kita di jalan-jalan yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Jangan sembah itu. Jangan korupsi. Jangan korupsi hanya karena apa? Karena kita pikir, wah inilah yang akan membantu saya dalam masa depan saya, untuk anak-anak saya, untuk cucu saya, untuk keluarga saya. Kita korupsi. Kita korupsi uang Tuhan. Di gereja, di organisasi. Kita korupsi. Kita sedang menjadi apa? Kita sedang menjadi penyembah berhala, walaupun kita itu adalah seorang apa? Hamba-hamba Tuhan seperti apa? Seperti orang-orang farisi, pemimpin-pemimpin agama saat itu. Tapi Yesus katakan mereka itu adalah hamba-hamba uang. Mereka dikagumi. Tapi Tuhan tahu hati mereka. Itulah sebabnya. Yesus katakan terakhir ayat 16 katakan apa? Sebab apa yang dikagumi manusia, Dibenci oleh Allah. Karena apa yang kita kagumi itu. Yang kita percaya, kita yakini menjadi tumpuan harapan kita. Entah itu harta kita, rumah kita, kedudukan kita. Atau apapun yang kita apa. Dikagumi oleh orang lain. Maka itu adalah sesuatu hal, apabila itu yang menjadi lebih utama daripada Tuhan. Maka itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya berdoa, kiranya kita akan selalu mencintai Allah. Mengutamakan Allah. Walaupun kita tidak lihat dia. Tapi dalam kaca mata iman, kita akan selalu bergantung. Maka kita bukanlah penyembah-penyembah berhala. Tapi kita adalah penyembah-penyembah Allah yang sejati. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara sekalian. Jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan penyembah berhala ini, silakan. Sudah cukup panjang. Sudah seperti hotbar lebih pada saat ini. Mudah-mudahan Anda tidak bosan pembahasan yang sangat panjang ini. Ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan? Silakan. Ada Om Ren. Ya Om Ren sudah unmute. Silakan Om Ren. Berita sangat jelas. Jelas sekali. Karena penyembahan atau berhala ini, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang demikian saat ini. Bayangkan Musa naik ke gunung dan dia tidak janji hari apa dia mau pulang. Jadi bangsa Israel tunggu-tunggu-tunggu lama, Musa belum pulang, lalu mereka bikin berhala. Nah Yesus kan punya kedatangan juga, kita tidak tahu kapan. Amin. Jangan-jangan kita tunggu-tunggu lama, kita mulai dingin, mulai bergaul dengan dunia, pesta pura dan lain-lain. Tentu kita ada masuk gereja, tapi mungkin hati kita bahwa Yesus masih lama datang, kita menikmati dulu lah. Nah kira-kira begitu memang tidak boleh ada di tengah-tengah kita, tapi ini mungkin jadi satu pelajaran buat kita juga berhati-hati lah. Terima kasih, terima kasih Om Ren. Satu sangat baik, karena seperti Musa yang ditunggu dan demikian juga dalam menunggu Tuhan. Terima kasih Om Ren, sangat-sangat baik sekali Tuhan Om Ren. Baik ada lagi sesuara lainnya, tambahan-tambahan yang dapat diberikan sehubungan dengan penyembahan berhala ini. Ketua Rituan, Ketua Lelaki, dan juga khususnya Ketua Tilaar, silakan jika ada. Ada kira-kira? Jika tidak ada, bagaimana melalui live stream, Dek? Apa ada tambahan-tambahan kira-kira? Dari live stream nggak ada tambahan, pendeta? Oke, nggak ada pertanyaan atau apa? Jika tidak ada, mungkin kita masuk saja ke bagian yang kedua, yaitu doa kita bersama untuk malam hari ini. Ada kira-kira yang pokok-pokok doa yang dapat kita tambahkan atau yang dapat kita bawakan pada saat ini? Silakan. Ya, Tante Al, silakan Tante Al. Terima kasih. Di sini ada ucapan terima kasih untuk Jemaat Fisdak, di mana mereka sangat senang sekali, di mana Jemaat Fisdak adalah menjapaikan ucapan ulang tahun dari keluarga Wulur Inarai. Mereka sangat bergembira. Dan tolong doakan mereka yang berhari-ulang tahun hari ini agar supaya ketahangannya sehat-sehat selalu di tahun yang berjalan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun ya. Tante Al dan Omari, puji Tuhan, Tuhan sudah berikan terus berkat usia yang akan menjadi berkat juga bagi sesama. Terima kasih. Silakan ada lagi yang lainnya. Bapak Fence, kita akan juga doakan ya untuk Ibu ya. Ibu yang, Ibu Suot yang kiranya kesehatan yang sempurna dapat menjadi bagiannya dan juga siapa lagi adik daripada Ibu Suot ya. Boleh di-unmute silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, ya jadi kemarin yang saya saksikan kemarin, mau doakan gitu kakak Ipar atau kakak dari istri saya saat ini lagi di MMC rumah sakit, yaitu awalnya adalah kanker, ya sudah 6 kali kemo, kemudian rencananya operasi, ternyata belum bisa setelah di-sweb ternyata ada COVID ya, terinfeksi COVID. Jadi dituda dan sekarang isolasi di rumah sakit. Jadi mohon doakan supaya COVID-nya cepat berlalu dan juga tindakan untuk kankernya bisa dilaksanakan. Dan juga untuk istri, ya juga istri yang sering mendampingi, sekarang lagi isolasi, mudah-mudahan tidak terinfeksi ya, tapi lagi isban, isolasi bandingnya sekarang. Terima kasih, pendeta. Boleh saya tahu nama kakak Ipar-nya, Bapak Fence, nama lengkapnya? Ibu Erna, ya. Ibu Erna Manarino. Kemudian istri saya Grace, ya. Terima kasih, terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi, saudara-saudara, jika tidak ada yang melalui Zoom dari live stream bagaimana? Pendeta, boleh doakan ulang tahun pernikahan orang tua saya hari ini. Oh, oke. Siapa lagi, Dek, yang dapat kita doakan? Lalu ada silent request dari Ibu Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu, keluargalah lagi senior, keluarga Evie Angelo, dan juga dari Ringo Uwai. Oh, oke. Lalu dari Tante Rita, katanya tolong doakan, Om Berni Anto lagi kurang sehat. Oh. Dan yang... Oh, oke. Di sini kita lihat ada juga silent request dari Ibu Sylvia Abutan, dan juga anak dari Ibu Erna Kawan, Christian Lumenta, yang berulang tahun hari ini. Oh, oke, oke. Oh, Christian Lumenta. Oh, mamanya Christian. Sorry, Pak Eta. Hah? Yang berulang tahun itu mamanya Christian, bukan Christiannya. Jadi Ibu Erna-nya sendiri maksudnya, ya? Ibu Erna yang berulang tahun? Hah? Dia tulisnya, tolong doakan anak saya yang berulang tahun hari ini. Oh, mungkin dia tulis namanya kali ya, bukan mamanya. Oke. Iya, berarti Christian Lumenta yang hari ini berulang tahun hari ini. Iya, iya, iya. Oke. Baik. Baik, baik. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita... Oh, Om Ren, silahkan Om Ren. Ya, silahkan Om Ren. Hari ini juga anak kami, Shirley, berulang tahun. Oh, selamat ulang tahun, Shirley. Terima kasih, Om. Hah? Keberapa, Om? Ya, Shirley, ya? Ya, Shirley, ya. Ya, Shirley yang berulang tahun. Terima kasih, terima kasih, Om. Selamat ulang tahun, Shirley. Semoga terus sehat, Tuhan terus berkati, anak-anak juga, terus mendapatkan penyertaan dari surga. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam... Oh, pendeta. Gabriel pulang hari ini ke Jakarta. Sorry, pendeta. Oh. Udah dengar. Dari mama, katanya satu lagi, tolong doakan perjalanan dari abang, kakak, dan Gabriel yang pulang ke Jakarta dari Medan. Oh, oke. Gabriel dari... Hari ini ya? Iya, pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang menukasi dalam takta kerjaan surga pada malam hari ini, Tuhan, waktu Indonesia, pagi waktu... Malam waktu Amerika, pagi waktu Indonesia. Kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Begitu besar kebesaran-Mu yang dapat kami lihat. Dari sepanjang kehidupan sejarah umat manusia, kami dapat melihat bagaimana hanya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang besar. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada Allah yang diciptakan oleh manusia yang memiliki kekuatan dan kebesaran seperti Engkau. Hanya Engkau lah yang bukan hanya telah memberikan kelepasan dan kemenangan kepada umat-umat yang menanti-nantikan. Engkau yang bergantung, berharap kepadamu. Tetapi Engkau juga menebus pada saat kami, umat-umat manusia jatuh, telah jatuh dalam dosa. Engkau telah memberikan Yesus Kristus. Sehingga kami yang seharusnya binasa oleh sebab dosa, tidak akan mengalami upah dosa. Tetapi kami akan dapat memiliki kehidupan kekau. Karena Engkau, Allah yang hidup, memberikan kehidupan kepada kami melalui Yesus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan iman. Walaupun kami tidak melihat Engkau, walaupun kami tidak melihat Engkau secara fisik. Karena Engkau adalah roh. Tapi kami melihat pernyataan kasih-Mu. Melalui firman-Mu, Alkitab, yang berisi segala kasih setiamu yang sudah menjadi bagian umat manusia sejak awal hingga akhirnya nanti. Kami sudah melihat Engkau, Tuhan. Dan biarlah dengan kacamata iman ini, Tuhan. Kami tetap teguh. Kami tidak tergoda oleh tawaran-tawaran dunia itu mengajak kami agar kami memiliki, menggantungkan keyakinan kami kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Hal-hal yang sepertinya dapat kami pegang. Karena kami dapat lihat, convenient, dapat mudah kami lihat. Tetapi kami hanya selalu bergantung. Hanya kepada-Mu, Tuhan. Kiranya penyembahan-penyembahan berhala itu jauh dari kami. Kiranya kami tidak mengagungkan diri kami atau kepemilikan apapun yang kami miliki. Tapi yang kami agungkan itu hanyalah Engkau, Tuhan. Bantulah kami, Tuhan. Agar kami tetap setia dalam mengagungkan Engkau saja. Terima kasih, Tuhan. Karena pada saat ini juga kami ingin memuji dan membesarkan namamu. Engkau sudah memberikan, menunjukkan kehidupan yang baik bersama-sama dengan Engkau kepada umat-umat Tuhan yang merayakan kasih setiamu pada saat ini. Bagi Tante Aldon Am'ari pada saat ini, Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada mereka usia. Satu tahun lagi, di mana Tuhan sudah menyertai mereka dan kami berdoa, Tuhan. Kiranya penyertaan surga bagi Om Ari dan Tante Aldon itu akan terus menjadi bagian mereka. Mereka bukan hanya menerima berkat-berkat-Mu, tapi mereka juga terus menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi sesama kami umat manusia. Kami juga berdoa bagi Kristian, Lumenta yang berulang tahun juga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Kristian akan terus menjadi anak yang akan bukan hanya memberikan sukacita bagi Ibu Erna dan Bapak Novi, tapi juga menjadi sukacita bagi surga dan sesama manusia. Kami juga bersyukur Tuhan, Shirley yang Tuhan sudah tambahkan usianya pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga tanpa kekesaulia ini Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai Shirley, sehingga dalam kehidupannya, dia akan selalu memiliki hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Untuk menjadi seorang yang Tuhan terus gunakan untuk memberikan kekuatan selalu kepada keluarga, bukan hanya kepada orang tua, juga kepada suami yang ada di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menjadikan Shirley sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang diberkati dan menjadi saluran berkat kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena kami percaya penyertaan ini akan terus memberikan kebahagiaan yang besar kepada Shirley, kepada semua umat-umat Tuhan yang berhadiri ulang tahun pada saat ini. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak dan Ibu Siregar yang pada saat ini merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan. Kiranya satu tahun yang Tuhan sudah tambahkan sebagai suami dan istri, itu terus menjadi satu sukacita. Karena surga yang selalu bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Siregar. Mereka akan menjadi satu kekuatan bagi anak-anak mereka dan cucu mereka khususnya. Itu akan menjadi satu kekuatan di mana Bapak dan Ibu Siregar akan memberikan kekuatan juga kepada anak-anak dan cucunya. Sehingga mereka akan selalu bersukacita di dalam surga. Kami juga terus berdoa bagi Samuel, Joanne, dan Gabriel dalam perjalanan mereka kembali dari Medan menuju ke Jakarta. Sertailah Tuhan, sertailah sehingga keselamatan itu akan menjadi bagian mereka yang indah bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu Siregar dengan sukacita yang penuh dari surga. Dan keselamatan itu tentunya dapat menjadi satu kesukaan bukan hanya bagi keluarga besar Siregar, tapi bagi kami semua penyertaan surga yang pasti kepada anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang memiliki permohonan-permohonan doa mereka secara pribadi. Kami ingin berdoa bagi permohonan pribadi Ibu Sylvia Abusan, bagi permohonan pribadi Tante Lili Pinontoan, bagi permohonan pribadi Ibu Yeni Poluan Tuhan, bagi permohonan pribadi Ibu Pendeta Paruntu. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Juga permohonan dari Sudara Theron. Juga mendengarkan permohonan Pendeta Bun Hock dengan segala pergumulan-pergumulan yang mereka miliki, dengarkanlah Tuhan. Dan biarlah ini akan menjadi satu sukacita, pada saat permohonan itu Tuhan akan penuhi sesuai dengan kendangmu. Hambamu juga ingin membawa secara khusus, sahabat hambamu Sudara Ringo Uwai, dengan permohonan pribadinya. Tuhan sertailah Ringo di California, dengan segala kebutuhan-kebutuhan keluarga, kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang dapat Ringo lakukan di jemaat Upland, Tuhan akan selalu menyertai Ringo dan keluarganya, sehingga mereka bukan hanya mendapatkan berkat surga, tetapi juga menjadi saluran berkat surga. Bukan hanya bagi anggota jemaat di Upland, tetapi seluruh keluarga besar Uwai, dan seluruh kami semua yang dapat dijangkau oleh Ringo dan pelayanan, yang dapat beliau lakukan. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan Saudara-saudari kami, bersama-sama kami selalu ada Saudara Alden Sihotang, Tuhan berikanlah selalu kekuatan, kesehatan yang dapat menjadi bahagiannya, khususnya damai surga yang akan nyelimuti Saudara Alden Sihotang, sehingga dia tidak akan pernah lemah iman. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Johan Tambuun, pada saat ini yang mungkin masih berada di rumah sakit, kiranya damai surga menyertai dia. Rencangan-rencangan surga yang terbaik, semua yang dapat terjadi, tentunya akan menjadi bahagian bukan hanya Saudara Alden, Saudara Johan, tapi juga Saudari Christine, dan juga Saudari Paula Carpenter, Tuhan. Kiranya dengan kekuatan, kesehatan yang menjadi bahagiannya, itu tentunya akan membawakan sukacita bagi keluarga, daripada Paula, anak-anak, dan semua yang mengenal beliau. Kami juga berdoa bagi Om Berni, yang terganggu kesehatannya saat ini. Kami berdoa kiranya kesehatan, kesembuhan, dan surga akan menjadi bahagian Om Berni Anto pada saat ini, sehingga Tante Eta dan Om Berni akan selalu bersukacita bersama-sama dengan Engkau oleh sebuah penyertaan surga yang pasti, yang pasti, yang akan selalu menjadi bahagian Om Berni dan Tante Eta. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak pada saat ini. Ambamu secara khusus ingin membawakan keluarga si Hotang. Ambamu ingin membawa Bapak Jeminten dan Ibu Ellen, Ibu Ellen Foni, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bahagian mereka, sehingga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, maka Tuhan akan berperkara bersama-sama dengan mereka. Rancangan-rancangan surga. Kami sudah melihat begitu banyak berkat penyertaan surga yang sudah menjadi bahagian keluarga si Hotang Mokalu. Kami berdoa kiranya penyertaan itu akan terus berlanjut. Mereka bukan hanya menerima berkat surga, tapi juga menjadi saluran berkat surga kepada sesama. Berkati juga anak-anak mereka. Pierre dan Sherin kiranya penyertaan surga dapat juga terus menjadi bahagian mereka. Ambamu juga ingin berdoa bagi saudari Daisy Kaligis pada saat ini, Tuhan. Kiranya penyertaan penjagaan, kesehatan, berkat-berkat surga akan selalu menjadi bahagian Daisy, sehingga dia akan tetap teguh imannya di dalam engkau, Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan dia dalam menjalani kehidupannya di Amerika Serikat. Tuhan juga akan menyertai Yesi dalam kehidupannya di Indonesia saat ini. Dan dengan penyertaan tersebut, maka keluarga ini akan selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang sudah beribadah saat ini. Umat-umat Tuhan yang membawakan juga keluarga-keluarga mereka untuk didoakan, seperti keluarga Sumanti yang selalu ingin didoakan oleh Eti, keluarga Soputan yang ingin selalu didoakan oleh saudara-saudara Angli dan Lucy, dan juga keluarga besar lalaki yang selalu didoakan oleh Om Yan dan Tante Sin. Kiranya permohonan-permohonan doa mereka, kerinduan-kerinduan mereka untuk dapat melihat apa yang terjadi bagi keluarga mereka, itu dapat menjadi satu kenyataan. Berkati juga keluarga daripada Om Rain dan Tante Evelyn Tuhan, Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan mereka. Berkati juga papi dan mami dalam kehidupan mereka di masa tua mereka. Berkatilah keluarga hambamu, berkatilah anak-anak hambamu, Shaina dan Sean, penyertaan surga kiranya akan menyertai mereka. Damai surga akan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa kami, dan jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan, tentunya kita semua, umat-umat Tuhan yang sedang berdoa saat ini, marilah kita ucapkan hal yang kita ingin doakan saat ini, mungkin satu atau dua nama yang dapat kita ungkapkan saat ini, sehingga roh kudus akan menemani mereka, menyertai mereka, ataupun mengetuk pintu hati mereka, sehingga damai surga, sukacita surga yang sesungguhnya juga, dapat menjadi bahagian mereka, seperti sukacita itu sudah menjadi bahagian kita, yang akan mengiringi kehidupan kita dari saat ini, hingga maranata, karena itu adalah doa kita semua, yang kita telah bawakan, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menembus kita semua. Amin. Sekali lagi, terima kasih, saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini di Jemaat Fisdak, sampai bertemu kembali besok, di waktu yang sama, di acara rangkuman pelajaran sekolah sabat kita, jangan lupakan acara tersebut, sampai bertemu kembali, Tuhan menyertai kita, stay safe dan stay healthy. bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sabat yang untuk kita.